Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam AINews Papua Pemirsa dalam satu tahun terakhir di tahun 2021 Kelompok kriminal bersenjata telah melakukan 92 aksi Di 5 kabupaten di Provinsi Papua Terjata dari 29 kasus itu menewaskan sedikitnya 15 aparat keamanan 11 anggota TNI dan 4 orang anggota Polri Selain itu akibat dari aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua juga menewaskan 19 warga sipil 11 orang juga dilaporkan alami luka-luka Salah satu kasus menonjol mendapatkan perhatian Berbagai pihak adalah peristiwa yang menimpa tenaga medis di Kiwiro Kabupaten Gunungan Bintang Dalam aksi itu AKKB di Papua 12 orang dalam kelompok tersebut tewas Kekerasan yang ditembulkan KKB tercatat terjadi di Yaukimo Pembendungan Bintang, Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Nduga Hal tersebut diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paul Matius de Fakiri dalam refleksi Akhir tahun 2021 mengungkapkan Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB cukup masif Di akhir tahun 2020 hingga awal 2021 Setelah ia mengintruksikan agar anggotanya menahan diri Terbuktu kasus yang ditimbulkan KKB juga tak signifikan Dirinya mengakui di tahun 2021 ada beberapa kasus oleh KKB Yang terjadi di daerah baru atau tak pernah terdengar adanya konflik Perlu diketahui juga pada 2021 Sebaik 27 orang yang tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata ke Pulau Nyapet Telah menyatakan diri bergabung dan kembali dalam NKRI Kurnia Lombudumi, Ayu Ciepura melaporkan